8 Youtuber Dengan Penghasilan Tertinggi di Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Social Blade ViewRank Selamat datang kembali para perusahaan setiap, tau gak sih? Selamat datang di channel yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan terupdate yang terjadi di seluruh dunia Informasi yang akan kami bagikan kali ini adalah mengenai 8 Youtuber Dengan penghasilan tertinggi di Indonesia untuk tahun 2023 menurut Social Blade ViewRank Informasi ini kami impun berdasarkan data banyaknya viewers mereka Jadi bisa saja pada chart data dia ada di posisi 8 Namun penghasilannya lebih tinggi daripada channel yang menuduki posisi kedua Hal ini mungkin saja karena penayangan pada channel Youtube di posisi kedua Kebanyakan berasal dari video short yang tentu saja mempengaruhi penghasilan mereka Dan penghasilan para pemilik channel yang akan kami impun kali ini adalah murni dari channel Youtube Bukan dari usaha lainnya Sebelum kita lanjut ke informasinya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Agar memudahkan kalian menerima notifikasi seputar info-info terbaru dari channel ini Menjadi Youtuber kini bisa menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan Tak heran generasi muda sekarang banyak yang menaruh minat tinggi pada profesi tersebut Kendati demikian penghasilan besar bukan satu-satunya faktor orang-orang tertarik menjadi Youtuber Ada juga mereka yang aktif dan memiliki channel Youtube sendiri untuk sekedar menyalurkan hobi mereka Berbicara mengenai penghasilan Youtuber terutama Youtuber Indonesia jumlahnya tidaklah main-main Karena itu kini banyak selebriti atau influencer tanah air yang memiliki channel Youtubenya sendiri Meski tidak terukur secara pasti Penghasilan Youtuber dapat dihitung dengan melihat jumlah subscriber dan viewer yang terdapat pada channelnya Semakin banyak subscriber dan viewer suatu channel Artinya semakin banyak pula iklan yang masuk Berikut ini kami sajikan informasi mengenai 8 Youtuber Indonesia Bukan channel Stasiun TV, channel luar negeri atau yang lainnya Melainkan channel pelorangan dengan penghasilan tertinggi Posisi ke delapan Rans Entertainment Channel Youtube milik salah satu selebriti terkaya di Indonesia ini Saat ini juga merupakan salah satu channel Big Five Dengan jumlah subscriber mencapai 24,8 juta Channel yang dibangun pada Desember 2015 ini Rata-rata berisi tentang hiburan dan keseharian keluarga Raffi Nagita Yang disebut juga keluarga Sultan Andara Rata-rata penayangan per hari channel ini adalah 2 juta Dengan estimasi penghasilan 15.400 USD Atau sekitar 235 juta rupiah per bulan Posisi ke tujuh Miaogi Salah satu channel game tertua di Indonesia ini Sudah dibangun sejak Maret 2014 Saat ini Miaogi telah memiliki jumlah subscriber sekitar 19,3 juta Dan jumlah penayangan rata-rata 2,4 juta per hari Estimasi penghasilan bulanan yang diperoleh oleh Miaogi Dari channel ini adalah 18.700 USD Atau sekitar 286 juta rupiah Posisi ke enam Zuni & Family Channel ini dibuat pada Agustus 2017 Dengan jumlah subscriber saat ini mencapai 17,5 juta Channel yang berisikan tentang video anak-anak ini Merupakan salah satu channel youtube grade A Dan viewernya terus berkembang Rata-rata penayangan channel ini adalah sekitar 2 juta per hari Dan estimasi penghasilan bulanannya berada di 21.900 USD Atau sekitar 335 juta rupiah Posisi kelima Frost Diamond Channel yang didominasi oleh game ini Didirikan pada Januari 2014 Frost Diamond juga salah satu channel Indonesia yang memiliki jumlah subscriber terbanyak saat ini Yaitu 23,7 juta subscriber Dengan rata-rata penayangan per hari 3,4 juta Dan estimasi penghasilan per bulannya Berada di 25.600 USD Atau sekitar 392 juta rupiah Posisi keempat Zevan Akawa Channel ini dibuat pada September 2014 Dengan jumlah subscriber saat ini sekitar 8,7 juta Channel yang berisikan tentang hubungan drama keluarga ini Memiliki kira-kira 5 juta penayangan per hari Dan estimasi penghasilan bulanan Berada di 37.600 USD Atau sekitar 500 juta rupiah Posisi ketiga Alekin Channel ini dibuat pada tahun 2014 80% video di channel ini adalah video short Channel Alekin berisi tentang alur cerita film Yang dikemas dalam storyteller unik Hingga membuat penonton terhibur Rata-rata penayangan per hari dari channel ini adalah 5,9 juta Dan estimasi penghasilan bulanan Berada di 45.000 USD Atau 689 juta Posisi kedua Yudis Ardana Channel dengan tipe entertainment Yang dibuat pada Januari 2016 ini Berisi tentang vlog pribadi dari Yudis Ardana Saat ini channel Yudis Ardana telah memiliki 13 juta subscriber Dan merupakan channel grade A Rata-rata penayangan dalam sehari adalah 7 juta Baik itu penayangan dari video short atau video panjang Estimasi penghasilan bulanannya Ada di kisaran 58.400 USD Atau sekitar 893 juta rupiah Posisi satu Klaratannya Channel Klaratannya terkenal sebagai salah satu storyteller mengenai alur cerita film Terutama film-film bertema misteri Channel yang dibangun pada Juni 2021 ini Saat ini telah memiliki subscriber 7,1 juta Berkat konsistensinya dalam membuat video Kini Klaratannya memiliki rata-rata jumlah penayangan per hari sekitar 10 juta penayangan per hari Akumulasi dari video short dan video panjang Untuk estimasi penghasilan Channel Klaratannya berada di 80.400 USD Atau sekitar 1,2 miliar rupiah Demikian informasi video kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih telah menonton!